Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di bawah kakiku. Mantin. Kau adalah orang pertama yang akan aku bunuh. Terima kasih, Guru. Kau telah mewariskan. Sampai jumpa di bawah kakiku. Sampai jumpa di bawah kakiku. Saya akan memakak diriku sendiri. Ingat pastinya. Di atas gunung masih ada lagi. Sampai jumpa di bawah kakiku. Kau. Bapak. siapa kamu saya tersesat kemari sebetulnya saya dari desa ingin ke kota saya dari desa jalur buat apa kamu ke kota kamu akan menemui manusia-manusia bejat yang akan memandang harta dan kerajaan kau akan diganggu oleh laki-laki yang menghendaki tubuhmu dengan halus maupun dengan paksa saya hanya ingin bekerja saya hanya sebatang kan kau boleh bekerja di sini di rumah makan dulu pasti kamu lapar ayo terima kasih aku mungkin tidak mampu membayarmu tapi aku yakin kamu akan aku jadikanmu dan kamu akan aku ajarkanmu buat apa saya tidak punya musuh goblok buat jaga diri suatu saat kamu diganggu oleh laki-laki kamu bisa melawannya kalau kamu mau dirampok kamu bisa bela diri buat apa iya saya mau ya bagus besok kamu akan aku ajarkan agar kamu bisa mempunyai benda ini iya 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 Bagaimana keadaan kabarnya bibik mandili, Romo? Bentar, coba kamu cari bibikmu di Desa Jalu. Siapa tahu bibikmu masih di sana. Baiklah, Romo. Aku akan menyusul bibik mandili. Baiklah, Bentar. Hati-hati kamu di jalan. Semoga kamu dapat pertemuan bibikmu mandili. Baik, Romo. Aku akan mencari bibik mandili ke daerah Desa Jalu. Rengkatlah, Bentar. Berhati-hatilah di jalan. Baik, Romo. Rengkatlah, Bentar. Permisi, Romo. Aku menantang Anda, penambahan pasepati. Kenapa kau menantangku, Ketika Sati? Aku ingin menjajal. Waringin sungsang milikmu, penambahan pasepati. Wilayah ini hanya diikuti oleh murid dan guru-guru saja. Sekarang, aku menantang kalian semua yang ada di tempat ini. Waringin sungsang. Ya! Ya! Baiklah! Bapus kamu Paso Papi Bagaimana kalau kita berhenti bicara soal itu, Bebi? Bebi, last minute itu sangat baik bagiku, Bebi Sampai saat ini, aku tidak bisa melupakannya Ini semua demi masa depanmu, Bentar Aku tahu, Bebi, tapi jangan keunggut-unggut lagi tentang Bebi Lasmin Apa perlu? Aku ceritakan dan berjadikan semua tentang cinta Lasmin terkamu, Bentar Tidak, Bebi, jangan seperti itu Dia membutuhkan pemuda matamu, Bentar Agar supaya tetap awet muda, biar cantik, dan tetap untuk bisa bertualangan Bebi, sepertinya ada yang berkelahi Tapi siapa, Bebi? Iya, aku belum dengar Tapi dimana dia? Dari sana Oh iya Benar, Bentar Jangan-jangan itu ulasi wanita jalan itu Ayo kita selirik ke sana Ayo, Bebi, kita ke sana Ayo Mantili Kebetulan kau kemari Aku tidak perlu repot-repot ke Madangkara untuk menemuinmu Kita selesaikan permusuhan kita secara tuntas Turun kamu, Wanka Jalang Kamu sudah merusak keponakanku Turun kau Tidak, 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 Tidak Tidak, Bibi Bibi, langsung saja Jangan, Bibi Kamu telah membunuhnya Dia bibikku Dia yang mengasuhku selama ini Ayo bunuh aku bibik Ayo bibik Ayo bibik Berdiri Selama ini Aku selalu disalahkan Aku memang orang Yang tidak baik Siapapun tidak mau Harga dirinya diinjak-injak Apa hanya orang yang terhormat saja Jangan boleh marah Bentar Mestinya kau dengarkan aku Sebaiknya tidak gampang Menduduhku aku jahat Dengan balasanku Kau menang lagi Dewa Terima kasih telah menonton Hari ini juga Kanda harus berangkat ke Sumedang Laran Karena prajurit-prajurit sudah menunggu Kanda disana Oh begitukah Kanda? Iya Dinda Iya Dinda cuma bisa mendoakan saja Mudah-mudahan Kanda diberikan keselamatan Dan cepat pulang ke Padangkara Iya Dinda Semoga Tukas-tukas disana segera selesai Iya Kanda Pesan Kanda akan selalu Dinda lakukan Baiklah Dinda Dinda selalu akan mematuhi pesan-pesan Kanda Kanda hati-hati di jalan Kanda Baiklah Dinda Kucing ini juga ikut mendoakan Kanda Iya Kanda Doa Dinda selalu mendoakan Kanda Iya Dinda Sampai jumpa di jalan Kanda Ah, betapa sepinya Kakang Brahma Setelah dia meninggalkan aku Mudah-mudahan Kakang Brahma akan selamat sampai tujuan Dan mudah-mudahan peperangan itu cepat selesai Rasanya baru sekejap ditinggal Kakang Brahma Sudah bisa sekali Harus apa yang aku lakukan Kalau-kalau kesepian seperti ini Terima kasih ada apa yang bibimu petar bibi resmini yang melakukannya Romo ayo bawa bibimu biar aku opati baik Romo ayo Romo bagaimana keadaan bibimantili Romo kalah dan menang dalam dunia persilatan biasa terjadi dinda nasib celi berganti karena ilmu silat dan kedayaan selalu berkembang kalau orang lain tidak apa-apa kalian mengalahkan tapi ini lasmini wanita si berdua itu ya ya sudah begitu hebat ilmunya ada tiga inti alam yang mengembangkan seluruh urat darah atau mungkin kau pernah dengar ada pendekar yang memiliki ilmu gabungan inti alam kehebatan ilmu itu seperti serat jiwa ajiwaringin sungsang dan lampah lumpuh digabungkan menjadi satu kata astagina pemiliknya adalah seorang wanita yang menamakan dirinya nenek lawu mungkin ini benar Romo bibi lasmini pernah bilang bahwa dia akan pulang ke gunung lawu kenapa kau masih disini bentar pergi sana pergi aku masih melihatmu ikut baca jalan sana aku tidak sudi punya kepala seperti kamu tidak patuh terhadap orang tua pergi pergi oke dinda tidak boleh begitu menyadari kesalahan itu butuh waktu dinda apa mungkin ilmu sematom itu bisa dikalahkan katang dana di dunia nyata ini saja bisa terjadi setiap ilmu pasti ada kelemahannya manusia memiliki batas kekuatan aku tahu dinda masih penasaran dengan membalas ketalahan itu bukan aku akan ajarkan dinda ilmu seri gunting ini jurus biasa dinda bukan kedik jayaan tapi aku yakin indah akan bisa mengalahkan ilmu lasmini ajarkan aku kakang aku pengen punya ilmu seperti itu kakang apa urusanmu denganku ya namaku lasmini orang-orang menjuluki diriku si kembang bunuh lawu jadi kamu yang membunuh guruku banyak banyak sekali yang sudah aku bunuh siapa nama gurumu penambahan pasopati ternyata penambahan pasopati tidak sehebat nama besarnya waya dulu nyawa guruku aku tidak segan-segan untuk membunuhmu itu sebabnya aku merantau di tanah malaka ini aku lihat ini hei apa maumu lagi manti Aku sudah rela meninggalkan tanah kelahiranku dan pergi ke negeri Malacca demi masa depan keponakanmu. Tapi kamu selalu memburu aku. Kali ini persoalan lain Lasmini, kamu sudah memperlakukan aku. Apa aku harus selalu kalah? Apa kamu harus selalu yang menang? Cuma mawa kamu seharusnya mantilih. Kamu itu berterima kasih kepada aku karena kamu itu tidak aku bunuh. Karena bentar, orangnya aku, awam cinta. Tutup mulut Lasmini. Lihat! Kau selalu saja datang di hadapanku. Apa mau ini? Kenapa aku yang selalu kau salahkan? Iya, karena kau selalu bikin keonaran di Madangkara ini. Bilang saja, kau selalu urus-urusanku. Janganlah masalah saja, Lasmini. Kita mimpi bersama-sama kesatunya. Kita mimpi, anda langsung kesatunya. Apa masalahku Lasmini? Iya, kalau kita terserang flu, kita serahkan sama prokol. Saat ini kau benar rasmini. Memang prokol obatnya. Kalau aku flu, juga batuk prokol obatnya. Mereka never mind a Mereka higher di Biden ochranya. Mereka apa gerak dong alhamdulillah baik seneng ya pemirsa itu adalah ance ya ance teguh dia terkenal ya biasanya dia itu jadi lampir disini perannya apa kalau disini perannya menjadi ratu paramita aku kira ratu paramita taruh sadi hahaha jadi apa aja jadi pembantu pembantu yang jadi hantu Oh gitu olahlah nah ini adalah pemeran pagunya itu sudah belum tayang lagi sama pembaharanya oke Halo ini drama Yana bentar tetap bentar bentar nggak ada yang lain tetap bentar 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 dulu baru ntar kemana bibik mantil ini lagi ke desa Jalu ngapain dia belanja cari sayur dia mau masak ini saya masih beli U Ndang apa itu Hah apa itu orang kayak gitu maka ada peran satu itu apa iya nanti nunggu makanya enggak santara pria jatuh ronda sudah finish ya sudah selesai ya oke keseruan di sini di lokasi lokasi ini termasuk lokasinya Pak Johari atau gimana Hai pemirsa eh di sini saya Gatlen loh karena banyak nyamuk maksudnya bukan Gatlen apa-apa apa apa juga ini adik-adik teman-teman semuanya di sini Hai guys di sini pemainnya itu dari SP3 dari SP5 sungerangit sungerangit sumber agung sungerang sumber agung terus SP3 Purbasari ini paling banyak di SP3 Purbasari ya anak-anaknya itu gratis karena lokasinya juga di pulih Purbasari jangan lupa eh jangan lupa subscribe ya di channel kita SP3 TV makasih jangan lupa di share Oke komennya komen and like subscribe-nya ya jangan lupa ya guys jangan lupa yang banyak di subscribe-nya ya biar lebih naik terus habis itu di-up juga jangan lupa di-upload di Facebook social media ya bagikan bagikan oh ya teman-teman kita nanti malam biasa ya mau menghibur hubur anda semuanya lewat karaoke di channel di channel kawaii record kawaii record Iya kita di sini channelnya ada kawaii record terus ada SP3 TV gitu dadah tapi belum selesai loh filmnya ini ya ini masih lanjut cuman masih break aja disini habis turun hujan tadi Iya ini peran jadi apa aja mbak aku jadi mantili hari ini tapi Aksionnya baru sebentar aja Tadi udah berganti Berapa busana ini? Baru 2 2 kali? Ya Memang aku aja balesnya sekali Ayo kesan-kesannya gimana ini? Dibakasih syuting Aduh kesannya sangat menenakan sekali Perminsa hari ini Dari pagi sampai sekarang Belum selesai juga Karena para pemainnya juga Belum ada yang Dapat kebagian action tentunya Aku juga belum dapat Ini udah perang-perang belum? Belum Belum Aku sama Mak Lasmini belum perang Sekarang ada Mas Ana ya Ada berama kumbaranya ya Iya ada berama kumbaranya Ada Muridnya Tadi mana ya? Hilang udah Kan itu banyak itu komentar itu Kok gak ada berama kumbaranya gitu Kemarin-kemarin itu Iya karena Berama kumbaranya ya Iya Karena ya Di episode ini ya Di episode ini memang Ini episode apa? Episode apa untuk penanyangan ini? Ini episode Cipta Eh Ajian Cipta Dewa Gitu Dan Kali ini menampilkan Berama kumbara Terus ada Paswapati juga Ada muridnya Paswapati Hari ini Pokoknya lengkap hari ini ya Tempat permisa yang sudah request Beramanya terbang Tunggu aja Terus Terus Apa namanya Pramita terbang juga Sudah ada Ya Sini kakang berama Saya kenalin Samputnya jangan gini dong Nah ini permisa Ini kakang berama kumbara ini Halo Nama lengkapnya Suprapto Ini keponakan saya sendiri Nama saya Rio Sandi Nama aslinya Mariota Yakaria Tapi di panggungnya Adalah Rio Sandi Jadi Rio Sandi aja ya Mariota Yakaria nya Dibuang Nijar Nijar ya Adik Nijar ya Tapi mereka Sekarang masih Mandi Karena dia Habis muntah darah Gitu Oke permisa Dan sekarang kita lanjutin lagi Mantili sama Lasmini Kerang dulu ya Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa Juga di share Tentunya Di SB3TV Atau di KWKWI Oficial Oke Terima kasih Jangan lupa nanti malam Jangan lupa nanti malam Saksikan Live kami Di 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 KWKWI Record Ada Ada di KWI Record Berwisat tentunya Artis-artisnya Ya ini Ini artisnya Tapi ada bintang tamu juga Oh iya Ada bintang tamu juga Ada bintang tamu Dari wilayah Kalbar Oh gitu Ya Pasti rame berarti ya Ya Mudah-mudahan Nanti rame Berarti dari Kalimantan Barat Iya Kalimantan Barat Tapi orang Jawa sih Dia Dulu Dulu pernah Disini itu Mengikuti Jadi sindian jaranan Sama seperti Si Teguh Anca juga Gitu Oke Kalau gitu Kita Saksikan syutingnya Ya Oke Nah ini nanti malam MC-nya Berwisat Ini bentar Sekarang Kenapa Lebih Agak sulit lagi Bibi Soalnya Ada permintaan Khusus Dari pemain Sahur Sepu Dari mana itu Bibi Dari Jakarta Oh Jakarta Iya Dan kali ini Harus ada Naskah yang Bener-bener Oke punya Ini bentar nih Cucu saya Ini Iya Ini cucu Itu Comanakan Iya Enak Jepit Santal Benarkan Kenapa 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 Pemirsa ini di hutan ya kok ngeri kali kayak gini Ini sudah malam Pemirsa ya ini sudah menjelang mahrib Masih di hutan kayak gini Kenapa Pemirsa Iya aku habis perang tadi Ini darah loh Iya ini darah Darah perawan Itu kenapa itu? Itu bisa gak itu Gak tau Ilang nggak ini Oke Pemirsa dadah Yuk kita pulang yuk Ini sudah malam nih di hutan Karena bentar Bentar tolong Bentar tolong hitung kameranya aja Bentar kameranya Bentar kameranya Bentar kameranya Bisa Bisa Berangkat Berangkat mang Yuk Berangkat ayo ini habis syuting pemirsa ini karena cuaca nggak mendukung jadi ya agak mendung-mendung gitu pemirsa mantili mantili halo mantilinya itu dia belum perang soalnya kok malah turun hujan gitu loh sabar ya mantili nanti kita perang deh